Intro Sudah bersama kita, Ibu Gloria Ui, terima kasih Sudah hadir di acara Kikendi Dan Anda juga mengalami tragedi dalam kehidupan Anda Karena Ibu Anda, Ibu Keng Loan Itu meninggal karena dibunuh Pada usia berapa Almarhumah meninggal? 68 Kalau dilihat dari perjalanan hidup Ibu Anda Kalau saya baca kisahnya, itu tidak pernah senang hidupnya ya Dari kecil, karena kemiskinan, Ibu Anda harus menderita, harus mencari nafkah Bahkan setelah menikah, karena Ayah Anda sakit-sakitan, Ibu Anda kembali harus menjadi tulang punggung Anda sendiri berapa bersaudara? Kami semua enam bersaudara Tadi disebutkan bahwa Ibu Anda adalah tulang punggung keluarga Apa yang terjadi pada Ayah? Yang saya ketahui dari Mama adalah, Papa ini ditipu, kemudian dicemarkan, difitnah Jadi dia sudah tidak punya kepercayaan diri lagi untuk berbisnis Jadi sejak itu, yang cari uang adalah Mama Karena saya anak paling kecil, dari sejak saya kecil sekali, Mama is the breadwinner Jadi memang tulang punggung keluarga untuk mencari makan adalah Ibu Anda Ibu, sebagai tulang punggung, apa yang dilakukan? Buka kantin di Harko, Gelodok Jadi dari sudah puluhan tahun, dari sejak saya kecil sekali, saya sudah bantu di sana Jadi dengan itu, dia menghidupi keluarga ya? Termasuk untuk pengobatan Ayah Anda, waktu itu yang sakit-sakitannya Menarik, karena tentu kita ingin tahu apa yang terjadi pada hari itu Tanggal 5 Desember tahun 2000 Ketika juru masak di kantin itu membunuh Ibu Anda Tapi sebelum saya tanya lebih lanjut, mari kita ikuti dulu tayangan berikut ini Nama saya Gloria Saya anak mungsu dari 6 bersaudara Dari keluarga Tan Keng Nuan dan Wihian Seng Siang hari sendirian gitu ya Ketika ditusuk itu mungkin dia teriak Tapi gak ada yang tolong gitu Dan dia kesakitan tanpa ada anak di sampingnya Tanpa ada orang yang bisa menolong dia Marah gitu loh, kenapa ini? Maksudnya jahat ini gitu loh Orang pembunuh ini kok bisa begitu keji, begitu jahat gitu ya Membunuh seorang yang sudah tua tanpa perikemanusiaan gitu Dan saya gemes sekali dengernya itu Gemes sekali rasanya 200 ribu saya bilang kamu mengambil nyawa orang lain Kalau ambilnya melihatkan kali ya 200 ribu gitu Antara Aduh berbagai perasaan berkecambuk gitu Terkejut Sedih Marah dan benci Adalah apa yang dirasakan oleh Gloria Oe Saat mendengar ibu dah tercinta Tan Keng Loneo Meninggal secara tragis Peristiwa naas itu terjadi 14 tahun yang lalu Saat itu kantin yang dikelola oleh keluarganya Membutuhkan tambahan tenaga memasak Tanpa firasat apapun Mereka pun menerima karyawan baru Namun ternyata di tangan karyawan barunya inilah Sang ibu meninggal dibunuh secara geji Dengan luka enam tusukan Yang deket banget Saya Kemana-mana Kalau nganterin Mau kemana Itu saya Jadi Yang kehilangan banget Saya juga Cik Lu manggih siapa? Mama Mama mana? Lu gila loh Saya dibentak sama dia itu Saya baru sadar Sampai dia Nah itu Akhirnya saya naik ke atas Saya doa Saya nangis Saya marah sama Tuhan Marah banget Di mata Gloria Ibunya adalah sosok perempuan yang tegar dan sabar Dalam menghadapi cobaan hidup Mama tercinta menjadi tulang punggung keluarga Dan sukses membesarkan ke enam anaknya Hingga seperti sekarang Walaupun sempat memiliki rasa dendam yang kuat pada pelaku Kini Gloria Sudah bisa memaafkannya Ia berdamai dengan hatinya Dan memberikan pengampunan Jadi apa persis yang terjadi pada hari itu? Pada hari itu sih Sebetulnya ada Ada dua kejadian yang Seandainya itu dilakukan Mungkin Skenaryonya akan Berbeda Jadi Apa itu? Pada hari itu Ada Tetangga mama Di Harumanis itu yang Sudah berjanji dengan mama Sebenarnya mau melihat bazar Di gereja Tapi mendadak di hari itu Di tanggal 5 Desember Tantanya ini sakit Jadi Dibatalkan Lalu Yang kedua Saya pada hari itu juga tadinya Mau mengajak mama Karena anak saya yang paling kecil Minta Mau makan kentaki Karena dia seneng kentaki Tapi Hari itu di 5 Desember Mobil dipakai untuk antar barang Nah Itu jadi gak jadi Jadi sebenarnya ada dua kejadian Yang harusnya pergi Seandainya ya Betul Sebenarnya Ya tapi Sudahlah Tidak usah dipikirkan lagi Tapi kadang-kadang Saya suka berpikir Seandainya saya jadi Mungkin Ya It's different story Baik Itu sudah terjadi Lalu Saya sih sebelumnya gak pernah ada koki Karena mama saya memang Kokinya gitu loh Gak pernah Gak pernah sebelumnya Saya dengar Tidak diketahui asal Asal usul Koki ini ya Benar Karena waktu merekrut itu Agak lalai untuk Mengetahui siapa dia Betul Dan kakak saya menyesal sekali Karena tidak ditanyakan Latar belakangnya Atau tidak dimintakan surat kelakuan baik Tidak dimintakan KTP Dites Bisa masak That's it Diterima Langsung percaya saja Langsung Langsung diterima Meninggal dibunuh ya Iya Nah Akhirnya pembunuhnya tertangkap atau tidak? Tertangkap Iya Di hukum Di ponis Iya Berapa tahun? 20 tahun Berapa lama Anda Belum bisa menerima Bahwa Mama tercinta Sudah meninggal Dan meninggalnya Karena dibunuh Saya pribadi Ya Yang membuat saya sedih sekali adalah Ingatan bahwa ketika dia sakit Dia seorang diri Yang pertama ya Tidak ada yang tolong Terus yang kedua adalah Bahwa belum cukup waktunya Sebenarnya bagi kita anak-anaknya Untuk Membahagiakan mama gitu ya Tapi saya dengar Tapi saya dengar Anda pernah Datang ke penjara Menemui Pembunuh ini Yudi Betul? Iya Benar Kenapa Anda datang untuk menemui Yudi? Saya dua kali kunjungi Yudi ini Kunjungan yang pertama itu Ketika saya mendapat informasi Sudah tertangkap Dan jam berapa tiba Di Polsek Taman Sari Saya meluncur ke sana Lalu saya ketemui Dan Saya adakan wawancara gitu loh Secara pribadi Karena saya mau tahu Motivasi yang sesungguhnya itu apa Apa ada motivasi lain Di luar uang Karena saya penasaran Hanya untuk 200 ribu Seseorang begitu tega Untuk mengambil nyawa Seorang yang Gotabeni sudah 68 tahun gitu Saya melihat ya Pak Andi Memang Orang ini sudah Mungkin terlalu Memiliki hidup yang terlalu Keras Sehingga Membuat hatinya itu Sepertinya tidak ada Perasaan gitu ya Katanya dia residivis ya Residivis Dan mukanya itu Tidak ada penyesalan Dan tidak ada reaksi Apapun yang saya bicarakan itu Dia tidak berani menatap mata saya Dia hanya nunduk saja Itu yang pertama Dan saya belum bisa ampunin dia Kunjungan pertama itu Pertemuan kedua Pertemuan kedua itu Di penjara juga Di penjara yang sama Kenapa Anda datang lagi? Ya saya datang lagi karena Saya sudah Apa ya Menyelesaikan satu Proses dengan Tuhan gitu loh Artinya saya sudah Saya sudah melepaskan Pengampunan Buat dia Selama kurang lebih Tiga bulan lah ya Jadi Anda Mengampuni Orang yang Membunuh Ibu Anda Ya Mengambil Tindakan Melepaskan Pengampunan Karena pengampunan itu Bukan perasaan Kalau perasaan Kita tidak mau gitu Banyak orang bilang Kamu yang ngerasain sih Sakit hatinya Kamu yang ngerasain sih Gini Gini Memang Kalau hanya perasaan Saya juga gak mau Tapi sebagai hamba Tuhan Saya tidak punya pilihan lain Untuk mengampuni Karena kalau saya tidak Mengampuni Maka dosa saya juga Tidak bisa diampuni Tuhan Dan Tuhan juga ingatkan Bahwa kalau kita Memberi kemurahan Maka kita akan Diberi kemurahan Juga oleh Tuhan Kalau kita memberi Pengampunan Kita juga akan Diberi pengampunan Oleh Tuhan Baik Terima kasih Ibu Gloria ya Sudah berbagi cerita Dengan kami Walaupun Saya yakin Tidak mudah Bagi Anda Untuk kembali Menceritakan Apa yang terjadi Pada hari itu Tapi sekali lagi Terima kasih Wah ini kalau Kain ikhrom ini Disimpan ya Kalau saya meninggal Ini buat Kain kafan saya Dia bilang gitu Sampai jumpa